Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube nya Dunia Jilbab Bersama saya Mia Salsabila Sahabat TJ membahas tentang cinta memang tidak akan pernah ada habisnya Sebab cinta memang merupakan sebuah anugerah Yang akan terus hadir di setiap hati manusia Ada banyak sekali jenis cinta Mulai dari cinta kepada kedua orang tua Cinta kepada sahabat kita Ataupun cinta kepada pasangan kita Pasangan yang selalu ada di pikiran kita Tapi dari semua cinta itu Ada cinta yang lebih hakiki Ada cinta yang paling mulia Yaitu cinta kepada Allah SWT Tapi nih membahas tentang cinta kepada Allah SWT Ternyata tidak semua umat muslim Mereka bisa memiliki cinta yang sempurna kepada Allah Sebab masih banyak sekali nih Orang yang sering lalai dan melupakan Apa yang Allah perintahkan Padahalkan kalau tandanya seseorang itu mencintai sesuatu Dia akan selalu mengingatnya Bahkan sesuatu yang dia cintai itu Akan dijadikan sebagai sebuah prioritas Sahabat IJ melihat fenomenanya Banyak sekali umat muslim yang masih memiliki Kadar cinta yang sangat kurang sekali kepada Allah SWT Di sini saya akan mencoba memberikan beberapa tips Agar kita bisa sama-sama menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Nah sahabat IJ untuk cara yang pertama Agar kita bisa mencintai Allah SWT Adalah dengan kiraatul Quran Yaitu membaca Al-Quran Al-Quran ini selain ia merupakan sebuah pedoman bagi umat Islam Ia juga bisa dikatakan sebagai surat cinta Surat cinta dari Allah SWT Sebab bahasa yang tertulis di dalam Al-Quran ini Begitu indah sekali Dan dikhususkan kepada umat muslim Sebagai umat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sahabat IJ Dibaratkannya kita sedang membaca sebuah surat cinta Dari pasangan kita atau orang yang kita cintai Maka perasaan kita kepada orang itu akan semakin tumbuh dan semakin besar Begitupun ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran atau surat cinta dari Allah SWT Secara langsung rasa cinta kita kepada Allah akan semakin bertumbuh Tapi ketika kita membaca Al-Quran atau membaca surat cinta dari Allah Seharusnya kita tidak hanya membaca atau menghapalkannya saja Tetapi kita harus memahami maknanya atau memahami isi kandungannya Karena hal itu yang paling utama Agar kita bisa mengamalkan apa yang tergantung di dalam Al-Quran dalam kehidupan kita Seperti yang tertulis dalam surat Muhammad ayat 24 Allah SWT berfirman Maka apakah yang membuat mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Apakah hati mereka terkunci? Nah sahabat ije Orang yang tidak memperhatikan kandungan Al-Quran Atau tidak memperhatikan isinya Bisa dikatakan mungkin mereka tertutup hatinya Ketika seorang hamba Ia bisa memahami isi kandungan Al-Quran dengan baik Maka pasti ia bisa menjalankan ajaran Islam secara kapa atau secara menyeluruh Untuk cara yang kedua Yaitu kita harus memahami atau mengetahui asma Allah Dan sifat-sifat dari Allah SWT Ada pribiasa yang mengatakan Bila tak kenal maka tak aruf atau berkenalan Nah mengenal sifat-sifat Allah SWT dan nama-namanya bisa dikatakan sebagai ajang perkenalan kita dengan Allah SWT Ketika kita bisa mengetahui bagaimana sifat dari Allah SWT Kita pasti akan mengagumi Allah SWT Sebab nama-nama dan sifat yang Allah miliki itu sangat begitu mulia sekali Apabila kita bisa memahaminya secara baik Penuh dengan kejelasan Insya Allah dengan sendirinya rasa cinta pun akan tumbuh dalam diri kita Nah untuk tips yang ketiga yaitu Kita harus mencintai dan mengenal Rasulullah SWT Sebab apabila orang yang ingin mencintai Allah Maka ia pun harus mencintai Rasulnya Karena Rasulullah merupakan orang yang paling Allah cintai dan Allah kasihi Dengan kita mengenal Allah SWT Otomatis kita pun harus mengenal Rasulullah Menjalankan sunahnya dan mengikuti suri tauladan dari Rasulullah SWT Nah sahabat TJ untuk tips yang keempat Kita harus senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat kita berlindung dari segala permasalahan kehidupan ini Seperti yang dipirmankan oleh Allah SWT Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang keberadaanku Maka sesungguhnya aku itu dekat Sahabat TJ ketika kita selalu berlindung kepada Allah SWT Dalam setiap keadaan Maka otomatis kita pun akan memiliki rasa cinta kepada Allah SWT Sebab kita harus tahu bahwa Allah itu selantiasa dekat bersama kita Maka di setiap keadaan Allah akan selalu ada bersama kita Maka jangan ragu untuk selalu meminta perlindungan dari Allah SWT Sebab hanya Allah yang bisa memberikan kita pertolongan di setiap permasalahan Nah sahabat TJ itulah tadi 4 tips yang bisa kita lakukan Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah SWT Sahabat TJ kita harus senantiasa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Sebab ketika kita memiliki rasa cinta kepada Allah SWT Maka kita bisa menjalankan setiap perintahnya Menjauhi larangannya Dan kita bisa menjadi hamba yang dekat dengan Allah Dan insya Allah akan Allah cintai pula Nah sahabat TJ untuk teman-teman yang memberikan kritik dan saran Atau mengusurkan tema di video DJ selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Dunia Jilbab inspirasi muslimah menuju hijrah Terima kasih 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 Terima kasih